KITAB YEREMIA Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia Ketika Raja Zedekiah mengutus pasyur bin Malkiah dan Imam Zephanya bin Maseah kepadanya dengan pesan Tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami sebab Nebuchadnezzar Raja Babel memerangi kami Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib sehingga Nebuchadnezzar mundur meninggalkan kami Kata Yeremia kepada mereka Beginilah kamu katakan kepada Zedekiah Beginilah firman Tuhan Allah Israel Sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang Yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel Dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok Aku akan mengumpulkan Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini Aku sendiri akan berperang melawan kamu Dengan tangan yang teracung Dengan lengan yang kuat Dengan murka Dengan kehangatan amarah Dan dengan kekusaran yang besar Aku akan memukul penduduk kota ini Baik manusia maupun binatang Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat Sesudah itu Demikianlah firman Tuhan Maka Zedekiah Raja Yehuda Dan pegawai-pegawainya Dan rakyat di kota ini Yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar Dari pedang dan dari kelaparan Akanku serahkan ke dalam tangan Nebuchadnezzar Raja Babel Yaitu ke dalam tangan musuh mereka Yang berusaha mencabut nyawa mereka Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang Tanpa merasa sayang Tanpa belas kasihan Dan tanpa ampun Tetapi kepada bangsa ini Haruslah kau katakan Beginilah firman Tuhan Sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu Jalan kehidupan Dan jalan kematian Siapa yang tinggal di kota ini Akan mati karena pedang Karena kelaparan dan karena penyakit sampar Tetapi siapa yang keluar dari sini Dan menyerahkan diri kepada orang-orang kasdim Yang mengepung kamu Ia akan tetap hidup Nyawanya akan menjadi jarahan baginya Sebab aku telah menentang kota ini Untuk mendatangkan kecelakaan Dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya Demikianlah firman Tuhan Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel Yang akan membakarnya habis dengan api Kepada keluarga Raja Yehuda Dengarlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Hai keturunan Daud Jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi Dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya Orang yang dirampas hatnya Supaya kehangatan murkaku Jangan menyambar seperti api Dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu Hai kota yang di atas lembah Gunung batu di dataran Demikianlah firman Tuhan Hai kamu yang berkata Siapakah yang berani turun kepada kami Dan siapakah yang berani masuk ke tempat pertuduhan kami Aku akan melakukan pembalasan kepadamu Sesuai dengan hasil perbuatanmu Demikianlah firman Tuhan Aku akan menyalakan api di hutannya Yang akan memakan habis segala sesuatu Yang di sekitarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!